Melalui kuasa hukumnya Putra Mahkota Keraton Solo, KG PAA Purboyo membebarkan alasannya tidak berhenti selesai menabrak sepeda motor. Kuasa hukumnya yakni KPA Alferi Firman Nurwahyu, Peradatan Ningrat. KG PAA Purboyo mengakui menabrak sepeda motor pada Rabu 9 Agustus 2023. Pada Jumat 11 Agustus 2023 di Polresta, Surakarta, Peri menjelaskan KG PAA Purboyo tidak berhenti karena takut lantaran ada masa yang berkumpul di lokasi tersebut. KG PAA Purboyo langsung menuju ke Keraton dan memberikan informasi itu kepada penjaga Keraton. Setelahnya ia dan penjaga Keraton kembali menuju ke lokasi kejadian, tetapi korban sudah tidak berada di lokasi. Saat pihak Keraton Solo mendatangi lokasi, korban sudah dibawa ke rumah sakit. Kini antara pelaku dan korban telah berdamai. Korban juga telah mencabut laporannya ke kepolisian. Selamat pagi Tribun Nes. Selamat pagi Tribun Nes. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!